Setelah menunggu 16 tahun lamanya sejak musim 2007, sirkuit Katalunya di Spanyol akhirnya kembali menggunakan layout originalnya dengan menghapus Siken yang dikenal sebagai tikungan 14 dan 15 untuk balapan GP Spanyol 2023. Trek balap yang terletak tidak jauh dari pusat kota Barcelona tersebut pertama kali menggelar F1 pada musim 1991 dan sudah berulang kali melakukan pergantian layout. Termasuk menyisipkan Siken di antara dua tikungan terakhir pada sektor ketiga. Sebelum regulasi 2022 diperkenalkan, Grand Prix Spanyol di Katalunya seringkali tidak menyajikan race yang penuh aksi dan bisa dibilang cenderung membosankan. Sehingga tak ayal balapan di sini minim antusiasme dari sebagian besar fans. Salah satu alasan mengapa trek ini tidak terlalu disukai banyak orang adalah karena sifat alami dari sirkuit Katalunya sendiri yang dianggap lebih cocok untuk tempat pengujian mobil F1 saat tes pramusim, alih-alih menggelar balapan yang kompetitif. Karakteristik Katalunya adalah kombinasi dari high speed corner, medium speed corner, low speed corner, dan trek lurus yang memiliki zona braking point signifikan. Yang artinya memungkinkan tim mengeksplorasi berbagai settingan mobil. Tetapi jumlah tikungan berkecepatan sedang dan tinggi inilah yang sebenarnya menimbulkan masalah. Dan jika dilihat dari perspektif udara, kita bisa melihat bahwa satu problem yang paling mencolok di sini adalah tidak adanya heart braking zone. Elemen krusial untuk melakukan overtaking adalah kesempatan bagi pembalap untuk bermanuver ke arah dalam atau arah keluar di sebelah lawannya, dan kemudian melakukan light braking atau mengerem lebih lambat dari mereka. Meski demikian, tikungan pertama di Katalunya adalah spot terbaik untuk menyalip karena sejumlah aksi overtake sering terjadi di sini. Namun tetap saja, itu merupakan tipikal high speed corner yang tidak menawarkan momentum pengereman dan akselerasi yang maksimal. Seperti yang kita ketahui, jika bagian aerodinamis mobil F1 akan membuang semua aliran udara dari bodywork dengan energi yang sangat besar, dan menciptakan gelombang udara kotor ke segala arah yang sangat mengganggu mobil di belakang. Itu berarti jika mobil melaju di trek lurus Katalunya, hal ini justru bagus untuk pembalap yang membuntuti karena mobil yang ada di depan telah membuang semua hambatan udara yang memungkinkannya untuk melakukan slipstream. Namun sayangnya sirkuit Katalunya didominasi oleh beberapa sweeping corner yang panjang, dan mengharuskan mobil mendapatkan banyak downforce dari udara bersih jika ingin melibas tikungan dengan waktu yang lebih cepat. Jadi apabila kedua sayap tidak efisien atau pembalap berada di belakang rivalnya, itu berarti kemampuan mobil untuk menciptakan downforce menjadi berkurang karena mobil di depan telah mendorong semua udara bersih menjauh, dan mobil di belakang hanya ke bagian udara kotor. Maka saat pembalap berada sedekat 1 detik dengan musuh di depannya, mobil mereka akan kehilangan sekitar 6 hingga 12 persen downforce, dan inilah salah satu alasan mengapa GP Spanyol cenderung membosankan karena setiap mobil saling menjaga jarak. Itulah sebabnya pada tahun 2007, pengelola sirkuit Katalunya menambahkan Siken dengan harapan gap antar mobil menjadi lebih dekat untuk memungkinkan lebih banyak overtaking di trek lurus, selain alasan utamanya adalah faktor keselamatan. Penambahan Siken untuk safety memang masuk akal karena dua tikungan terakhir memiliki area runoff yang sempit, dan dianggap berbahaya jika mobil F1 melintir keluar lintasan. Namun jika tujuannya adalah memperbesar peluang menyalip, tampaknya itu tidak membantu. Dalam hal ini pembalap yang membuntuti akan sering mengalami oversteer dan kesulitan saat berakselerasi keluar dari Siken karena mobilnya tidak menghasilkan cukup downforce, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan overtaking sampai lap berikutnya. Jadi bukan rahasia lagi jika salah satu problem di Katalunya adalah Siken ini, yang membuat pembalap sulit mendapatkan momentum di trek lurus untuk mencoba menyalip dan menjadi salah satu titik yang menuai banyak kritikan dari penonton. Wacana penghapusan Siken sebenarnya telah menjadi topik pembahasan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi barulah di musim 2023, pengelola sirkuit Katalunya akhirnya mengembalikan area ini ke layout aslinya, sehingga jarak tempuh trek menjadi lebih pendek 18 meter dibandingkan desain sebelumnya. Perubahan ini tentu saja disambut hangat oleh banyak orang, dan fakta bahwa dengan regulasi baru yang dirancang untuk mengurangi masalah dirty air, mengembalikan tikungan cepat yang mengarah ke trek lurus utama tidak akan merugikan pembalap yang menyalip. Hal ini terbukti musim lalu ketika GP Spanyol yang dikenal monoton justru menyejikan race yang cukup seru, dan dengan dihapusnya tikungan 14 dan 15, sektor terakhir akan menawarkan proporsi yang lebih cepat untuk overtaking sebelum duel di trek lurus. Tetapi dengan dihilangkannya Siken tersebut, sirkuit Katalunya wajib meningkatkan faktor keamanan di bagian ini, dan sebagai kompensasinya, TEC Pro Barrier berkualitas tinggi bakal ditempatkan pada dua tikungan terakhir menjelang garis finish. Penambahan pagar pembatas ini adalah untuk mendapatkan lisensi grade 1 dari FIA dalam faktor keselamatan dan keamanan sirkuit. Dan untuk sekarang ini, sirkuit Katalunya tanpa Siken telah dihomologasi FIA untuk mengadakan balapan F1 lagi. Namun versi Siken di sektor terakhir juga tetap dihomologasi oleh FIA, dan di luar gelaran F1, terserah masing-masing promotor atau kejuaraan tertentu untuk memutuskan konfigurasi mana yang akan digunakan dalam balapan mereka. Modifikasi lain juga dilakukan dengan memperlebar area runoff di tikungan pertama, penambahan area gravel trap sebanyak 70%, dibuat lebih miring sekitar 5%, serta pemasangan pagar pelindung baru di tikungan 1 dan 2 untuk meningkatkan aspek safety. Model papan penunjuk atau scoreboard di pintu keluar pitlane juga diperbarui untuk musim 2023, termasuk menara sinyal yang dibuat lebih modern dan melakukan revisi di beberapa fasilitas atau sarana pendukung di area pedok. Lantas apakah penghapusan Siken di sirkuit Katalunya akan menghasilkan balapan yang lebih seru, dan siapakah yang akan menjuarai GP Spanyol 2023? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini.